Intro Salam Pemirsa Ekonomi Tiongkok tidak terpengaruh oleh sanksi dari berbagai negara Kini banyak perusahaan Tiongkok yang mulai memindahkan pabriknya ke negara lain Namun ternyata ini bukanlah solusi, melainkan sebuah masalah Kenapa demikian? Karena dalam setahun terakhir, hampir 2000 pabrik di Thailand ditutup Termasuk beberapa pabrik besar milik perusahaan Jepang Akibatnya sektor manufaktur Thailand mengalami pukulan berat Hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan domestik di Tiongkok Barang-barang yang diproduksi tidak laku terjual Bahkan jumlah penjualannya jauh lebih sedikit daripada produksinya Tentu saja, ini menyebabkan kelebihan kapasitas Pabrik-pabrik di Tiongkok mulai menurunkan harga produk mereka untuk menjualnya ke negara lain Banyak perusahaan di negara lain membeli barang-barang tersebut Karena mereka ingin meminimalkan biaya dan meraih keuntungan Akibatnya pabrikan lokal di negara tujuan menjadi tertekan Lalu siapa yang paling dirugikan? Kita akan melihat bahwa Thailand mungkin adalah korban utama Industri di Thailand menghadapi krisis kelangsungan hidup Namun awal tahun ini, pabrik mobil Tiongkok BYD mengumumkan bahwa mereka telah memulai operasional pabrik pertama mereka di Asia Tenggara di Thailand Dengan proyeksi produksi tahunan sebanyak 150 ribu mobil Lalu mengapa ada isu mengenai krisis industri di Thailand? Ternyata, beberapa pabrik mobil besar Jepang di Thailand akan tutup Subaru mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan menutup pabrik mereka di Thailand sebelum akhir tahun ini Padahal pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi tahunan maksimum 100 ribu unit Begitu juga dengan Mitsubishi yang mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka akan menutup pabrik dengan kapasitas tahunan 60 ribu unit pada akhir tahun depan Selain itu, Honda juga berencana untuk mengurangi kapasitas produksinya di Thailand hingga lebih dari 50% Situasi ini terjadi karena industri mobil Jepang kalah bersaing dengan industri mobil Tiongkok Kendaraan yang diproduksi di Tiongkok memiliki biaya yang jauh lebih rendah Dan dengan lemahnya permintaan domestik di Tiongkok, terjadi perang harga yang sengit Pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan tarif tambahan pada mobil listrik Tiongkok Namun Tiongkok berhasil menemukan pasar baru di Amerika Latin dan Asia Tenggara Dengan Thailand menjadi salah satu target ekspor mereka Dari cerita tentang industri mobil ini, kita bisa melihat bahwa sektor-sektor lain juga mengalami masalah serupa Thailand saat ini menghadapi gelombang penutupan pabrik, termasuk pabrik-pabrik plastik, kulit, karet, makanan, mesin, logam dan produk kayu Yang berdampak signifikan pada sektor manufaktur Sektor manufaktur menyumbang hampir 25% dari PDB Thailand Yang berarti ekonomi Thailand yang sebesar 500 miliar dolar AS sedang menghadapi tekanan besar Meskipun perdagangan global mulai pulih sejak akhir tahun lalu, Thailand tidak mengikuti tren tersebut Pada bulan April tahun ini, indeks produksi industri Thailand berhenti turun setelah 18 bulan berturut-turut Namun pada bulan Mei kembali mengalami penurunan Secara jangka panjang, tren ini menunjukkan penyusutan Pada tahun 2021, rata-rata 57 pabrik tutup setiap bulan di Thailand Angka ini meningkat menjadi 83 pabrik pada tahun 2022 Pada 5 bulan pertama tahun ini, rata-rata hampir 100 pabrik tutup setiap bulan Tren menutup pabrik ini terus meningkat Dengan 1975 pabrik ditutup dalam setahun terakhir Mendekati jumlah pabrik baru yang didirikan pada periode yang sama Dengan peningkatan sebesar 40% Jumlah pengangguran meningkat 80% Dengan lebih dari 50 ribu pekerja kehilangan pekerjaan Perdana Menteri Thailand, Sholeta, yang menjabat sejak tahun lalu Berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan dari 1,73% dalam 10 tahun terakhir Menjadi 5% dalam masa jabatannya Namun hal ini tampaknya sangat sulit dicapai Karena sektor manufaktur yang diandalkan Thailand mulai mengalami penyusutan Dengan pemanfaatan kapasitas industri turun di bawah 60% Jelas bahwa sektor ini perlu penyusuaian Federasi Industri Thailand mengatakan Bahwa penutupan masal pabrik dan pemutusan hubungan kerja Disebabkan oleh kelebihan kapasitas dan penjualan barang dengan harga rendah dari Tiongkok Jika pemerintah Thailand tidak segera mengambil tindakan pembalasan Lebih banyak pabrik akan tutup Ketua Federasi Industri Thailand, Chang Susan Menyatakan bahwa penutupan pabrik terutama disebabkan oleh persaingan ketat dengan barang impor murah dari Tiongkok Baik yang legal maupun ilegal Yang mempengaruhi harga pasar lokal dan daya saing produk Thailand Dengan krisis likuiditas parah yang melanda sektor properti di Tiongkok Negara tersebut semakin bergantung pada ekspor untuk mendukung pertumbuhan PDB-nya Baru-baru ini, Amerika Serikat mengumumkan tarif tambahan antara 25% hingga 100% pada ratusan jenis barang dari Tiongkok Dengan tarif untuk mobil listrik mencapai 102% Negara-negara Eropa juga mulai mempersiapkan kenaikan tarif pada barang-barang Tiongkok Sehingga Tiongkok terpaksa beralih ke pasar Asia Termasuk Thailand untuk memastikan keberlanjutan ekspornya Hal ini menyebabkan banyak usaha kecil dan menengah di Thailand tutup atau bertransformasi Ketua Komite Pengembangan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, Sereta Mengatakan bahwa modal ekonomi yang bergantung pada sektor manufaktur selama beberapa dekade telah gagal Thailand perlu fokus kembali pada produk yang tidak diekspor oleh Tiongkok dan memperkuat sektor pertanian Badan industri Thailand khawatir bahwa semua sektor industri akan menghadapi gelombang penutupan yang lebih besar Meskipun industri meminta pemerintah untuk menengani dumping barang murah dari Tiongkok Perdana Menteri Thailand mengakui bahwa sektor manufaktur perlu beradaptasi dengan ekonomi saat ini Sebelum melakukan transformasi, mereka perlu mengadopsi kebijakan proteksionis Pada 5 Juli, Perdana Menteri mengumumkan bahwa barang impor murah di bawah 1.500 baht akan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 7 persen Meskipun tetap bebas dari bea masuk, barang-barang ini terutama dari Tiongkok Sekretaris Jenderal Asosiasi Standar Industri Thailand juga menekankan bahwa untuk menghindari dampak dari barang-barang murah dan berkualitas rendah dari Tiongkok Asosiasi sedang memperiksa barang-barang Tiongkok yang dijual di pasar dan daring Dengan target membersihkan pasar dari barang-barang berkualitas rendah dalam waktu 6 bulan Apakah Anda berpikir bahwa sektor manufaktur Thailand benar-benar terancam oleh harga rendah dari perusahaan Tiongkok? Thailand juga memiliki sektor pariwisata yang kuat Apakah pemulihan pariwisata dapat membantu menopang PDB Thailand? Silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya